Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam kitab Tahliyah wa Targib Dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial Manusia tidak bisa hidup sendiri Dan tidak bisa dia mengadapankan egonya Kalau dia butuh apa-apa Dia pasti minta tolong kepada manusia yang lainnya Di dalam kitab Tahliyah wa Targib Ini dicontohkan seperti adanya roti dan pakaian Roti itu tidak bisa menjadi sebuah makanan Langsung menjadi roti kecuali Itu ditanam terlebih dahulu Biji gandumnya ditanam oleh para petani Kemudian setelah ditanam Dipanen oleh banyak orang Kemudian hasil panenannya diseleb Menjadi sebuah tepung Dan barulah setelah itu menjadi satu roti Sebelum menjadi roti itu banyak tangan yang memang Memproses Sedemikian itu Sehingga menjadi satu makanan yang bisa dinikmati oleh banyak orang Kemudian contoh yang kedua adalah pakaian Sebuah pakaian yang kita pakai sehari-hari itu tidak serta-merta menjadi satu pakaian seperti ini Kecuali pertama Misalkan berawal dari para petani menanam biji kapas Kemudian dari kapas itu diambil Kemudian dipintal Ditenun Kemudian menjadi satu kain Lembaran kain Setelah itu dipotong-potong Dijaib dan barulah menjadi satu pakaian yang bisa kita nikmati Ini artinya adalah Menjadi satu gambaran bahwasannya kita itu butuh dengan orang lain Butuh dengan masyarakat Begitu juga dengan contoh yang lain Misalkan Kita misalkan lagi sakit Kalau kita hidup sendirian Itu kita tidak bisa berobat sendiri Atau misalkan sakitnya parah Kecuali minta tolong kepada tetangga Atau minta tolong kepada saudara yang dekat Minta tolong kepada orang-orang yang sekeliling kita Kalau kita sakit sendirian Tidak bisa kemana-mana Akhirnya susah Mati Kalau mati Itu pun Kita tidak bisa menguburkan diri sendiri Kecuali dibantu dengan orang lain Dibantu oleh orang lain Dimulai dari dimandikan Dikafanin Disolatin Sampai dikuburkan Itu pun Dibantu oleh masyarakat Artinya Kita itu butuh dengan Masyarakat banyak Untuk Kelangsungan hidup Kita Hidup Dan sampai meninggalnya kita pun Kita butuh terhadap orang lain Kalau kita sudah meninggal dunia Kita tahlil Itu pun kita butuh Terhadap doa dari orang-orang Muslim Butuh dari orang-orang Yang berada di sekeliling kita Butuh dengan Sanak famili yang Mendoakan kita Kita tidak bisa Tidak bisa hidup sendirian Tidak bisa Hidup di dunia Maupun di akhirat Kecuali kita membutuhkan Kepada mereka semuanya Kalau di dunia Butuh terhadap Pertolongan-pertolongan Dari mereka Di akhirat itu Kita butuh terhadap Doa-doa Dari kaum Muslimin Dan masyarakat Dan sekitarnya Walhasil Kita sebagai Seorang manusia Dikodratkan Ditakdirkan oleh Allah Sebagai Makhluk sosial Yang butuh terhadap Orang lain Sehingga Tujuan kita Pada intinya Bisa Menuju Dan mendapatkan Maghfirah Dan riduh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati